Nah yang kayak gini punya nih, apa ini? Ngombangnya LPPOM, kamu tadi liat kan LPPOM sama LUI loh. Padahal itu punya siapa coba? Yang kayak gini punya, males banget saya reviewnya. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini spesial banget karena saya akan mereview obat makan pemutih. Jadi ini obat makan pemutih yang viral banget. Ada glutasid, ada dokter Li So-Woo. Ini, ya, FDA tulisannya. Ada whitening booster, dan yang terakhir ini ada krim. Ada krim lagi kan, ada obat makan racikan dokter. Nah, apakah produk-produk ini aman? Kita akan reviewnya di video ini. Nah hari ini saya gak sendirian, karena di samping saya ada dokter Mia. Dokter Mia ini dokter untuk Athena, Bandung. Kumaha dawang? Baik. Aku gak tau masing-masing. Gak bisa masing-masing. Gak bisa, dok. Bagi kalian semua warga Bandung, kalian bisa pergi ke Athena, Bandung. Temuin dokter Mia. Ada alamatnya di mana dokter Mia? Jalan ke Bonjungkut, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, samping Kartika Sari, purchase depan stasiun Bandung. Tuh, Kartika Sari, bukan Kartika yang lainnya. Oke. Kita akan review obat makan. Ini kira-kira kenapa saya review obat makan. Kira-kira itu ada lewat akun gosip tuh. Jadi akun gosip itu lewat, dia itu bikin akun namanya pemutih. Dokter pemutih. Dokter spesialis pemutih, dia bilang. Jadi aku lihat, dan ternyata produknya itu ini nih. Aku kasih lihat dulu produknya ini nih. Produknya ini. Atau glutasid ini nih. Dia bilang, konsumsi ini 100% bahan alami. Gara-gara itu sih aku jadi pengen review ini. 100% bahan alami, dan katanya ini-ini aman banget katanya. Paket whitening berisi 2 botol glutasid, memakai 1 bulan, mengatasi kulit sensitif. Jadi aku coba chat lah ke sana kan. Katanya dokter-dokter beneran enggak kan. Apa cuma dokter-dokteran aja kan. Chat ke sana ditanyain, halo kakak ada pemutihnya enggak? Oh ada, sisa 5 paket. Ini kan kebet banget deh. Seolah-olah laris banget kan dia bilang. Kalau boleh tahu keluhannya apa, tanya keluhannya, terus dia kirim foto. Setelah dia kirim foto, dia jelasin. Ada beberapa hal, jadi dia berusaha kayak ngasih konsultasi penjelasan sekitun biar seolah-olah ilmiah gitu kan. Kita tanya lagi, Kak, ini kapsul dari dokter ya? Jawabannya, iya kak, kapsul glutasid. Nah ini gampang banget jawabannya. Enggak iain, enggak juga enggak kan. Gitu punya kan. Kita tanya juga, ada nomor BPOM-nya enggak? Dikasih. Dokter Mia boleh baca nih. Di sini ya dok ya. Nah ini, pertanyaanku yang gambar dengan itu, itu mana tulisannya? Di sini enggak. Beda kan? Jadi beda, di gambarnya beda, ternyata di aslinya itu enggak ada sama sekali. Nah kalau di gambar ini ada tulisan LPP POM MUI. Jadi ini sudah halal MUI. Dan ada nomornya. Karena sedangkan di sini, ini glutasid, ini enggak ada apa-apa di belakangnya. Polosan. Kosong. Apa? Mungkin stikernya dimasukin di dalam kali ya? Bisa jadi dok. Bisa jadi kan? Enggak muat kan dimasukin di dalam stikernya. Oke, kita buka dulu ya. Kita lihat. Apakah ada? Stiker BEPOM? Miskin, banyak gaya. Hobinya, boya-boya. Astaga, bener ada stiker. Oke, enggak ada. Bener-bener enggak ada. Ini buka stiker ya? Ini pengawet ya? Jadi enggak ada apa-apa. Berarti yang di fotonya itu adalah produk orang lain. Nah setelah kita cari, ternyata ini produknya TNC. TNC! Produk kamu tuh dicuri orang. Jadi inilah yang namanya orang Indonesia ya. Bilangnya BEPOM, tapi ternyata kayak gini punya. Dan ini tega banget loh. Pakai produk orang lain untuk dijualan kayak gitu punya. Jadi kan kita seolah-olah, kan kalau ditaruh punggung kayak gini punya, kita enggak tahu kan. Ternyata begitu lihat produknya. Astaga. Terus kita tanya, tanya sekali lagi. Oh, dia bilang kayak gini. Kalau enggak beli di sini tidak ori. Terus dengan pedenya dia melampirkan nomor LP POM-nya lagi. Sekali lagi. Padahal ini nomor orang lain. Nomor produk lain. Jadi kayak gimana caranya dapetin BEPOM dengan mudah? Ambil nomor BEPOM orang lain. Ini BEPOM juga kagak. Apalagi kita ngomong halal MUI ya. Jadi ini yang paling gampang adalah ngambil produk orang lain BEPOM ini. Jadi ceplokin nomor orang lain, ceplokin nomor MUI orang lain, jadilah ini halal. Dan jangan lupa ditambahin stiker hologram. Ya kelihatan original gitu kan. Ini, aduh, sampah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Weh! Bola dateng dari mana? I'm sorry, I'm sorry. Yang kedua lanjut ya. Dr. Lee So-Woo nih. Waduh nih. Glutation whitening. Made in Korea. 50 kapsul, 500 miligram. Gak ada keterangan apa-apa. Gak ada ingrediennya keterangan apa-apa. Gak ada, jelas ada FDA. Pokoknya ini FDA, Korean FDA. Nah masalahnya memang Korean FDA gak? Kita gak tahu. Karena kalau misalnya kita pengen lihat ya harus ngeliat peraturan di sana. Kalau di Indonesia kan jelas. Kalau peraturan obat tuh harus ada judulnya, harus ada BEPOM-nya, harus ada ingrediennya, cara pakaiannya, harus ada pabriknya. Kalau ini gak ada. Ini gak ada cara pakaiannya, gak ada ingrediennya, gak ada pabriknya. Saya gak tahu apakah memang peraturan di Korea seperti. Tapi yang jelas ini cacat hukum. Woy, pas dia buka tadi. Ada asap. Lihat gak tadi? Iya, ada asap ulang lagi dong. Aku adalah Cing dari Timur Tengah. Tuh, ada asapnya. Mungkin ini yang beda daripada yang lain dong. Mungkin. Tapi yang jelas ini, ini tidak BEPOM dan ini berbahaya. Apalagi ini nih. Ini kira meracakan. Aduh, ini gak memenuhi standar ya. Ini paling parah sih menurutku. Yang lain juga parah sih nipunya. Tapi kalau yang ini, kalau kalian masih beli ini parah begonya. Jelas-jelas ini kosongan. Kosongan, kapsulnya isi apapun juga gak tahu. Nah, apa sih bahayanya untuk tubuh kita? Gini ya. Kalau aku bilang ya. Kalau tingkat yang paling berbahaya itu adalah masukin ke tubuh. Infus ya. Soalnya kalau misalnya salah masukin, salah suntik, itu langsung meninggal loh. Dan itu meninggalnya itu hitungannya, hitungan menit. Detik. Malah ya. Detik, satu menit, dua menit itu bisa meninggal kalian. That's why. Makanya kalau misalnya kalian disuntik, keracunan atau film-film, nge-bius, langsung pingsan kan cewek-iri gitu. Itu kan lebih cepat waktunya. Yang nomor dua adalah obat makan. Jadi makannya lebih juga cepat, tapi gak secepat disuntik. Jadi butuh waktu sekitar ya beberapa menit sampai beberapa jam, tergantung berapa kuatnya. Yang terakhir baru oles. Jadi oles itu, oles krim itu gak akan menyebabkan kematian sih memang. Gak akan ada oles krim abal-abal mati. Gak akan. Gak gitu punya. Cuma ya, rusak wajahnya iya, tapi kalau mati sih enggak. Tapi kalau yang kayak gini pun ya, ini berbahaya nih. Karena ini bisa gak nge-nggung sarak otak, bisa nganggu ke orgat, bisa ganggu ke ginjal, bisa ganggu ke hati, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita gak tahu apa ini. So yang kayak gini pun ya, ini jelas, 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 jelas. Buang. Jangan disentuh deh, kalau polosan kayak gitu punya. Dan yang terakhir ini, whitening booster. Pure collagen. Nah, pure collagen. Double wee. Dan jangan lupa, sertakan dengan hologram. Jadi tips menjual original, ada hologram. Ada hologram, oke. Komposisi hidrolis, fiskolagen, pakai dua kali sehari, dua kali, wah. Dua kapsul. Dua kali sehari, dua kapsul. Berarti satu kali satu. Lihat, ini ada yang menarik. Ada nomor MUI-nya loh. 0017, 0012, 700, 600 tuh. Gila kan? Kita cek ke LPPM MUI, setelah kita cek ke website resminya, ini ternyata produknya namanya cangkang kapsul gelatin. Pakai punya orang lain. Dengan bangganya di ceplok ke sini nih. MUI, ini ada yang pakai punya kalian nih. Ada yang jeplok punya kalian nih. Cangkang kapsul, ini tolong dituntut nih. Ini pakai punya kalian nih. Ya jelas, ini bukan produk kalian, tapi mencantumkan halal MUI-nya punya kalian nih. Yang kayak ginian punya ini, jangan dipakai. Kenapa? Kalau sudah di belakangnya aja bohong, apalagi di dalamnya. Masa mau percaya? Kamu sudah dibohongin di depan. Masih mau dipakai di dalamnya? Bego. Sumpah, bego. Oke ya. Jadi pakailah yang benar-benar aman untuk diri kita. Kenapa? Saya tuh senang sebenarnya. Menjadi putih, bagus, kulit, terawat, itu it's okay, it's okay aja sih. Semua wanita, jangan kan semua wanita sih. Cowok aja sih sebenarnya juga mau dirawat juga ya. Tapi dapetin dengan cara yang aman. Apa itu cara yang aman? Yang benar-benar BEPOM atau enggak? Itu dapet di klinik resmi yang benar-benar di tempat resmi. Beli di tempat resmi. Jangan mudah teriming-iming katanya BEPOM, katanya original. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Bagi kalian semua yang pengen konsultasi dengan saya, silahkan chat ke nomor di bawah ini. Atau bisa kunjungin Atena di cabang terdekat atau bisa kunjungin Dr. Mia di Atena Bandung. Bersi Ghost Т mulai menonton! Terima kasih.